Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah siap semuanya mengikuti pelajaran? Alhamdulillah Baik sekarang Ustadz mau menghasilkan dulu ke Oh ini tidak ada Lupa Ya sebentar Sekarang pelajarannya tematik dan akhidah ahlat Yang akan kita pelajari tematik terlebih dahulu Ya tematik terlebih dahulu Silahkan Bukunya boleh dibuka Pelajaran tematik Bukunya boleh dibuka Bukunya boleh dibuka Bukunya boleh dibuka Terima kasih telah menonton disiapkan saja buku tematiknya dulu waduh udah langsung banyak alhamdulillah kita sudah dapat mengikuti pelajaran online dan offline mudah-mudahan ke depan bisa offline semua yaitu di sekolah semua saat ini setengah sudah di sekolah setengah sudah setengah masih di rumah nanti bergantian yang di rumah akan di sekolah yang di sekolah yaitu Aditya, Irfan, Askar Almira, Hanif Fiona, Rafifa Adel dan Ike itu sudah ada di sekolah yang online saat ini Sekar, Kaisa, Fiki, Wanda, Rahmadania ya, ada yang belum ya ada yang masih belum hadir ditunggu kurang lebih 2 menit lagi kita akan mulai temannya masih ada yang belum masuk ya, sudah ada sakit ya, sudah ada sakit kurniawan ya masih ada juga yang belum 16 baru 16 baru 16 jumlahnya ada 19 berarti kurang 3 lagi 3 lagi belum hadir nanti kalau sudah dimulai kemudian selamat menikmati selamat menikmati ada yang mau ke toilet enggak enggak ada ya mudah-mudahan enggak ada tapi kalau ada ya enggak apa-apa ya, jadi mana ya kelajarannya kenapa selamat menikmati jumpa psychedel シ シ happening idad sin c c selamat menikmati selamat menikmati belum dijelaskan nunggu lengkap masih ada yang belum hadir belum ditunggu gak ya baik ustaz hitung dulu jumlahnya yang hadir selamat menikmati yang ini yang dirunak cuman tunggu yang dirumah ada yang belum baik anak-anak sekalian kita akan mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya baik alhamdulillah kita sudah dapat mengikuti pelajaran pelajaran kita kali ini yaitu tematik atau matematika buku tematiknya nanti saja dibukanya tetapi kita perhatikan sifat perkalian sifat perkalian baik anak-anak dilihat dilihat yang ada di layar yang di rumah juga bisa melihat disitu ada sifat perkalian 1 x 2 sama dengan 1 kotak isinya 2 jadi 1 x 2 sama dengan 1 kotak isinya 2 kita hitung titiknya isinya 1, 2 berarti 1 kotak isinya 2 1 x 2 berapa anak-anak? 2 2 x 3 sama dengan 2 kotak isinya 3 jadi 2 x 3 itu pengertiannya 2 kotak isinya 3 ini ada 2 kotak isinya 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 kita hitung titiknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi 2 x 3 sama dengan 2 kotak isinya 3 berarti 6 ya berarti 6 sekarang pengertian berikutnya 3 x 4 3 x 4 itu sama dengan 3 kotak isinya 4 ya jadi pengertian perkalian itu begitu 3 x 4 adalah 3 kotak isinya 4 ini ada kotak ini ada kotak 1, 2, 3 kotaknya ada 3 kemudian isinya ada 4 1, 2, 3 ini misalkan apel 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 berapa? 4, 4, 4 dihitung 12 jadi 3 x 4 adalah 12 sekarang kita balik tadi 1 x 2 2 x 3 3 x 4 sekarang kita balik 2 x 1 3 x 2 4 x 3 bagaimana kalau kita balik anak-anak sekolian? halal baik nah ini sudah dibalik nah ini sudah dibalik anak-anak sekalian tadi 1 x 2 sekarang 2 x 1 2 x 1 adalah 2 kotak isinya 1 ya 2 x 1 adalah 2 kotak isinya 1 1, 2 isinya ada 1 berapa? 2 x 1 2 2 ya betul 3 x 2 artinya apa anak-anak? 3 kotak isinya 2 3 x 2 adalah 3 kotak isinya 2 1, 2, 3 ini kotaknya ada 3 isinya 2 hitung titiknya yang ada di dalam ada berapa? 6 6 betul jadi 3 x 2 sama dengan 6 selanjutnya adalah 4 x 3 4 x 3 pengertiannya adalah 4 kotak isinya 3 4 kotak berapa? ya betul sudah pintar yaitu 12 jadi perkara yang itu kalau dibalik sama saja hasilnya 1 x 2 sama dengan 2 x 1 yaitu 2 3 x 2 sama dengan 2 x 3 yaitu 6 4 x 3 sama dengan 3 x 4 yaitu 12 jadi itulah perkalian jika dibalik akan sama saja anak-anak sekalian 1 x 2 sama dengan 2 x 1 berapa tadi? 2 2 x 3 sama dengan 3 x 2 berapa tadi? betul 3 x 4 sama dengan 4 x 3 berapa? iya betul 12 jadi sifat perkalian itu apabila dibalik hasilnya tetap sama tapi kita harus tahu terhadap pengertian dari 1 x 2 dan pengertian 2 x 1 dan seterusnya baik baik anak-anak sekalian sekarang silahkan dibuka bukunya sekarang buku tematiknya dibuka halaman berapa? ini pakai ini jadi agak burung 56 ya baik yang di sekolah maupun yang di rumah dibuka bukunya halaman 56 sudah semuanya halaman 56 5 6 5 6 6 6 6 7 7 8 9 9 9 9 10 Tunggu dulu Tunggu dulu Harus pakai Harus pakai saling Ya silahkan dibuka Dibaca dulu halaman 56 Ayo membaca Dalam hati Ternyata Harus pakai Jadinya Tidak Baik anak-anak Kita lanjutkan Pake sarung tangan dulu Mudah-mudahan Mudah-mudahan hidup Baik Kita simak bersama-sama Yaitu halaman 56 Ayo membaca Perhatikan penyelesaian soal berikut ini Jika memiliki Jika memiliki ayam Ayam jika bertelur sebanyak 20 butir Telur ayam disimpan di dalam 5 wadah Berapa isi masing-masing wadah Ya betul Ya betul Ya betul Ada sudah yang langsung menjawab 4 Ya 20 dibagi 5 yaitu 4 Itu ada gambar telur Ada gambar telur Lalu ada 5 kotak Ada 5 kotak Di dalam kotak itu isinya ada 4 Berarti 20 dibagi 5 adalah 4 Ya betul Selanjutnya Jika telur ayam disimpan pada 5 wadah Maka tiap wadah berisi 4 telur ayam Kita dapat menuliskannya dalam bentuk 5 x 4 sama dengan 20 5 x 4 sama dengan 20 Selanjutnya halaman berikutnya Halaman berikutnya Baik disimak kembali Belum Ya disimak kembali Kerjakan soal-soal berikut Seperti contoh Leo memiliki 24 anak bebek Leo Meletakkan anak-anak bebek itu ke dalam Kardus Leo meletakkan anak bebek ke dalam 2 kardus Berapa isi masing-masing kardus? Siapa yang tahu? 24 dibagi 2 berapa? 12 Ya jadi isinya adalah 12 Atau sama juga dengan 2 x 12 Sama dengan 24 Jadi silahkan yang A diisi 2 x 12 Sama dengan 24 Ya silahkan diisi 2 x 12 Sama dengan 24 Silahkan bukunya diisi untuk yang A Selanjutnya Yang B Kerjakan soal-soal berikut Kerjakan soal-soal berikut Silahkan diberi waktu 5 menit Untuk mengerjakan soal yang B Silahkan diisi bukunya Masing-masing Sendiri-sendiri Nanti diperiksa Benar apa salah Bisa gak isinya? Enggak Tadi kan sudah dijelaskan Ya dicoba Nomor 1 6 x 11 Sama dengan 11 x 6 Sama dengan Nah hitung sendiri Ya silahkan Dihitung Sama dengan